Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Halo teman-teman semua, selamat datang kembali, tentunya bersama saya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara aktifkan untuk TikTok Shop ya. Oke, disini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya, dan ketika di menu dari profil TikTok teman-teman belum ada menu keranjang seperti ini, artinya belum teman-teman aktifkan ya untuk TikTok Shopnya. Dan untuk mengaktifkannya, disini kita langsung saja masuk ke dalam titik 3 di baju sebelah kanan atas, kemudian kita pilih di bagian pengaturan. Dan disini teman-teman bisa klik saya di bagian kelola akun, dan kemudian kita pilih ke akun bisnis ya, teman-teman. Oke, kita atur ke akun bisnis, dan disini teman-teman tinggal klik saja bagian berikutnya. Kemudian untuk kategori, teman-teman terserah teman-teman ya, jadi bisa dipilih antara pakaian, aksesoris, kecantikan, otomotif ya. Dan disini teman-teman bisa disesuaikan saja, nah disini saya akan pilih di bagian pakaian dan aksesoris ya. Kemudian kita klik saja bagian berikutnya. Oke, jadi jika teman-teman tidak, belum bergabung ke dalam tiktok bisnis, otomatis untuk di bagian keranjang disini, tidak bisa dibuka ya teman-teman. Kemudian setelah kita bergabung ke bagian tiktok bisnis, kita sudah kita atur, kemudian kita masuk ke dalam alat kreator ya. Kemudian menu tiktok shopnya sudah muncul, nah seperti ini. Oke, jadi jika akun teman-teman masih di dalam akun pribadi, otomatis tiktok shopnya tidak akan muncul ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk cara daftarnya. Kemudian disini produk-produk yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang ini berada disini, teman-teman ya. Jadi ketika pengguna membeli sebuah produk yang sudah kita tampilkan di dalam keranjang ini, maka kita akan mendapatkan sebuah komisi dari penjualan di tiktok shop ini. Nah oke ya, jadi seperti itu saja. Jadi silakan teman-teman bisa diaktifkan dengan cara ubah akun tiktok teman-teman ke akun bisnis ya, untuk menampilkan menu keranjang disini. Dan untuk menambahkan produk ke keranjang ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Ini yang kita bahas adalah cara daftar untuk tiktok shop ya. Oke ya, cukup seperti itu saja. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!